Halo guys, kembali lagi bersama saya Jasolimi Nah ini bisa ngepush lane juga grok ini guys ya Jadi ini kalau misalnya belum ada yang ngepush lane Kita push dulu aja Karena kita penting banget ngedorong lane main game ini guys Jadi di video kali ini kita bakal main guys ya Jadi pake hero Ya update baru itu baru di buff kemarin itu Beuh gila Jadi ini hero jadi damage nya sakit banget Gak ada obat Ya cuman sebelum itu buat kalian yang belum subscribe Langsung aja kalian subscribe dulu guys ya Karena kenapa? Karena kedepannya kita bakal kasih tau nanti guys ya Gameplay ini hero gimana Cara counternya gimana Cara counter itu cara ngelawan dia Kalau jadi musuh kita itu gimana Item buildnya, spellnya nanti bakal aku kasih tau lengkap guys ya Dan di channel ini juga nanti bakal ada hiburan-hiburan kedepannya untuk kalian semua Oke jadi di subscribe dulu sama dinyalain lonceng notifikasinya oke Sekarang kita bakal langsung ke gameplaynya hero apa Aku udah penasaran kan? Let's go Oke guys tapi sebelumnya kayaknya lebih bagus kalo misalnya aku kasih tau dulu aja udah udah ya Coba nih guys ya Jadi hero nya itu adalah hero tank Kalian coba tebak-tebak nih guys ya Jadi ini hero favoritku main tank Ya weird ratenya 90an persen Ya tebak ya mana? Tebak ya mana guys ya Ayo tebak 5, 4, 3, 2, 1 Ayo sebutnya bener gak? Grok yang bener guys ya Nah jadi aku kasih tau dulu aja spellnya itu Aku biasa main pake yang ini sih guys ya Karena ini fungsinya dia bisa buat bantuin temen kita Damagenya lebih besar kalo misalnya Ya pokoknya damagenya jadi lebih besar lah temen kita Temen kita ya pokoknya lie Lie itu temen-temen kita gitu ya Terus kalo misalkan ininya susunan aku kayak gini Ya ini buat mana-nya dia mana regenya Ini speed ya biar dia rotasinya cepet Dan bulletnya nih guys ya Jadi bulletnya ini Gimana ya aku pake grok itu Aku suka pake bullet kayak gini nih Jadi dia ini udah sakit Ini dapet lifesteal gitu guys ya Ini bukan bullet bercanda ya Bukan bullet bercanda nih guys Cuman kalo misalnya kalian kurang pede main pake kayak gini Ini mainnya harus pinter banget mainin pasifnya Sama mainin timing skill satunya Karena kalo misalnya kalian gak pinter mainin ya Kalian bakal mati terus pake bullet yang ini Ya kalo misalnya kalian kurang pede Aku bikinin bulletnya lagi nih ya Bulletnya lagi kayak gini guys ya Tetep sepatu-tetep sepatu ini Biar rotasinya cepet Terus kalian item pertamanya tuh ada gantung guys ya Kalian lawannya tuh magi 2 apa Physicalnya 2 Physicalnya 2 apa maginya 2 gitu guys ya Kalo maginya 2 kalian bikin ini Abis bikin ini Kalian bisa bikin ini Bisa bikin ini Terus item terakhirnya kalian bisa bikin ini Nih Kalo magi 2 Kalo maginya 1 Ya ada mm gitu ya Ada mm sama ada Ya fighter lagi 1 ya Aku lebih karah ini sih Bikin misalkan ini Terus misalkan Tapi kalo maginya sakit banget Tetep kalian bikin ini ya Bikin Athena Aku bikin ini sih Biar dapet cooldown juga lumayan banget ya Terus aku bikin ini Dapet cooldown lumayan Terus aku bikin ini Kurang lebih kayak gini susunannya ya Ini kalo misalkan 2 magi Ini salah Ini bulletnya udah ngaco Ini udah jangan diikutin ya Mana Nggak ada 0 magi sekarang Assassin Ya assassin mungkin ya Ini kalo lawan 2 magi nih Yang ini Ini kalo lawan 2 physical Ini kalo Ya ini bullet yang biasa aku pake Kayak gini Cuman Intinya kalian Harus pinter mainin pasif Sama skill 1 nya Kalo kalian gak yakin Bisa mainin skill 1 nya Atau pasifnya Jangan dipake Mending pake bullet ini Atau bullet ini Udah sakit juga tetep kok Terus Spellnya ya Spellnya 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 grog itu Kalian bisa pake execute Ini bisa sekali Kombo musuh langsung mati Ya ini bisa dipake Kalo engga Kalian bisa pake sprint Biar rotasi kalian cepet Kalian bisa juga pake Purify guys ya Karena buat mancing Kalo musuh ada cow Ada aka itu bisa banget Buat mancing skillnya dia Dan cooldownnya juga cepet guys ya Terus bisa juga pake Arrival ini juga bagus Pake juga Flicker Juga bagus guys Biar kalian bisa langsung Kombo Hero musuh gitu guys ya Flicker juga bagus Arrival Jadi ini ya spell Aku rekomendasiin ya Sprint Purify Flicker Sama Arrival 4 spell ini Kalian bisa pilih lah Cocok-cocokan kalian Aku sih biasa Demennya Kalo engga sprint Execute Rifle Purify aku jarang pake sih Karena yaudahlah ditendang Mati yaudahlah Oke Jadi kita sekarang bakal langsung Ke gameplaynya aja Oke Oke Jadi awal-awal nih guys ya Kita langsung beli itu Item rom itu Wooden Mask Dan langsung kita Awal-awal itu Jadiin Rapid Boots kita Kita kejar Rapid Boots kita Nah Nah Jadi Ini hero itu Memang Bener-bener ngeselin banget Gitu guys ya Bener-bener ngeselin banget Kenapa Jadi kalian liat ya Bam Gila-gila Tuh darah musuh langsung segitu guys Gila gak guys ya Ini gila sih Ini gila sih Bam Tuh gila Ini parah banget guys ya Jadi GS yang nyerah tadi ya Apa Coba Aku gak tau guys Dia ngomong apa maksudnya Nah Jadi awal-awal itu Kita bantuin temen kita dulu guys ya Jadi kalo misalnya kalian main grog Ya bantuin dulu aja temen kalian Abis itu kalian langsung kesini guys ya Langsung kesini dulu Nah Ini bener-bener gila banget sih Cuman kayak gitu doang Langsung ke clear guys Gila banget Gara obat banget sih Nah ini bener-bener Sekarang kita coba Nyalain sprint kita Dan ini bisa langsung mati sih Hah Nah kalian liat ya Gila banget guys ya Ini hero skill 2 nya Bisa kayak gitu juga Dan disini kita bisa Langsung ngekill lagi coy Nah Itu Walaupun gak ngekill Gapapa guys ya Yang penting kita tb-in tadi guys Nih yang penting kita tb-in Oh ada buffnya musuh nih guys Ada buffnya musuh ternyata nih Cuman Temen kita Gak tau mau ambil apa enggak ya Sabar dulu Oke Temen kita yang raster guys ya Aduh Aduh Oh ini Ini mau nungguin guys Mau nungguin ya Lebih ke arah nungguin ini guys ya Jadi Kelemahan grog itu Nanti aku bakal kasih tau ya Nih kalian liat ya Gila damage ya Tidak ada opat guys Tidak ada opat Ini hero damage ya Kita balik dulu ya Karena orang-orang bakal dateng kesini sih Harusnya Cuman Nah kan bener dateng kan Terus kalo udah jadi kayak gini Kalian itu bisa milih guys ya Kalian mau langsung jadiin item rom ini Atau kalian mau bikin item defense nya dulu Yang tadi build nya itu loh Kalo Aku sih Jujur aja ya Jujur aja nih guys ya Aku kalo main grog itu Aku jarang banget bikin item Defense Karena gak tau kenapa Jadi playstyle orang itu beda-beda ya guys ya Tapi ini bener-bener bukan nge troll atau gimana Karena aku Nih ini kalo misalnya lagi turtle kayak gini Kalian tutupin gini guys ya Karena ini bakal misalkan musuh buat nyuri Nah ini daripada musuh ambil kan Meren kita ambil aja gitu Nah ini Sabar dulu guys ya Jangan terlalu dilawan dulu Nah ini kalian bisa pasang tembok kayak gini Kalian ulti Aduh mati salah guys Sabar dulu guys Jangan terlalu dilawan dulu Sabar dulu guys Jangan terlalu dilawan dulu Oke kita redup lagi guys ya Jadi gini gini Aku jelasin ya guys ya Grog itu walaupun sekarang di buff ya Dia tuh punya kelemahan itu sekarang gini Habis pake skill 1 itu Cooldown nya jadi lebih lama lah intinya Gitu guys ya Cooldown nya jadi lebih lama Dan Apa ya Gak bisa permanen Immun lagi Kalo dulu itu bisa dimainin gitu loh guys ya Jadi kalo misalnya kita cancel Itu bisa permanen imun Jadi istilahnya bisa imun terus-terusan gitu loh Cuman sekarang itu udah bener-bener gak bisa Nah ini kita gas aja nih guys langsung nih guys ya Langsung aja kita ulti coy Bam Tuh gila darah langsung segitu guys Bayangin guys ya Gimana coba ini hero gak di ban Bukan gak di ban sih Gak di ban memang Cooldown maksudnya gak di first pick Nah kalian liat ya Jadi Kita tuh harus nempel tembok Ya nempel deket-deket sama tembok Sama Ituin skill satunya Biar bisa imun guys ya Ini loh kayak gini loh No No kayak gitu pokoknya ya Jadi Aku ini gak tau kenapa Aku demen guys main grog Demen 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 Nah ini bisa ngepush lane juga grog ini guys ya Jadi ini kalo misalnya belum ada yang ngepush lane Kita push dulu aja Karena kita penting banget ngedorong lane main game ini guys Nah ini nih Jadi Kalo ada cowo kayak gini gak apa-apa guys ya Tuh kayak gini Gapapa kita bisa pancing-pancing Cuman bahayanya ya Lemahnya dia nih guys ya Kalo ketemu Ake atau cowo Begitu kita deket-deket dia Skill 1 kita udah Kita lepas Ditendang atau di ulti Tewas kita guys Seriusan bahaya itu guys ya Oke Mati gak tuh mati Nice Sekarang Nah ini Orang kenapa ya guys ya Jadi setiap game itu Aku ketemu sama Johnson sekarang guys ya Aku main trio by the way Sabar lu Sabar lu Nah ini kita tutupin dulu guys ya Jadi ini Sabar lu guys Tuh kita ulti kayak gitu guys ya Cuman memang hard rate itu Sampai sekarang masih ngeselin banget sih Sabar lu guys ya Sabar lu Tahan emosi Sabar lu Nah Jadi Mainnya lebih ke arah kayak gitu sih ya Sabar 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 Ini kalo dia keluar kuda Dia maju Kita mati nih guys Jadi harus sabar dulu kita nih ya Sabar 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 Intinya sih Intinya kalo main grog itu gimana ya guys ya Ini hero itu Haras-haras musuh Haras itu kayak Gangguin musuh gitu loh guys ya Jadi bener-bener Cicil-cicil musuh terus gitu loh Sampai musuhnya sekarat Sampai musuhnya mati Nah kayak gini Tuh dihajar Terus Terus kayak gini Kita tutupin Gak bisa kabur Gitu-gitu lah mainnya ya Jadi skill 2-nya berguna banget Ya kalo kalian udah bener-bener Ngerti main grog Itu bener-bener ganggu banget sih Dan itu skill ini-nya ya Kalian liat tuh ya Ganggu banget juga cuy Ini dia lagi ini guys ya Sabar lu Sabar lu Ini harita asal buka ulti guys ya Sabar 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 Dan inget ya Kalo misalnya main grog itu Kalian gak boleh Buka Asal buka skill 1 kalian gitu guys ya Karena itu berbahaya banget nih Jadi istilahnya nih kayak begini Daripada kalian buka Kalo mending kalian cancel gitu Kadang-kadang cancel itu lebih baik Daripada kalian buka Jadi jangan maksa mau nyicil musuh gitu guys ya Karena bisa jadi kalian yang mati Kalo kalian buka gitu guys ya Gak mati loh Sabar-sabar guys Gak mati dia nih guys Jadi Ya memang ini harit itu ngeselin banget sih Sampai sekarang nih guys ya Oke Jadi Item selanjutnya yang biasa Aku bikin itu guys Aku bikin BOD Aku ini seriusan guys Gak bercanda Aku bikin BOD coy Gak bercanda aku Kalian liat guys damage nya guys Sakitnya minta ampun kan Gak ada obat ini damage nya guys ya Jadi Bah parah kali lah ini hero guys Nah Itu yang tadi aku bilang guys ya Jadi kelemahan dia tuh kayak gitu Abis dibuka kayak gitu Langsung diserang pasti guys Gila-gila gak tuh guys ya Ini jadi bener-bener tank paling ngeselin sekarang sih Kalo menurutku ya Ini tank gila banget Gak ada obat guys Damage nya sakit banget Udah sakit Gila-gila Ini kayaknya aku jual aja deh guys ya Sekarang nih Gak dapet duit aku guys Ini Aku Ini kita main trio soalnya guys Ya Soalnya kita gak paling niskin juga Udah kita jual aja deh Kita jual aja deh guys ya Cabar-cabar Itu di atas dia ya Nice banget Jadi ini Kalo main trio itu Gimana ya Iya intinya Intinya Ini soalnya gak ada MM guys Gak ada MM gitu loh Jadi kita harus Bisa burst ini Harith nih Ini Harithnya tangannya cepet loh Nah itu loh Yang maksudku Yang maksud itu guys Maksudku lebih baik kita Gak usah dilepas gitu loh Bang Franko gigit buat Harith aja Bang Nah ini sabar dulu aja ya Sabar dulu aja nih guys ya Harith ini tangannya cepet sih guys ya Bisa ngeblink-ngeblink gitu dia Nah ini kita Bantuin atas dulu nih guys ya Wih Mereka ini loh Mereka lord loh Mereka lord guys Mereka lord Mereka lord Mereka lord Nah ini kita nyalain sprint Dan disini Kita bisa curi Aduh Belum berhasil mencuri Tapi kita berhasil mendapatkan killnya guys ya Gila gila Rata mereka guys Rata 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 Oke Kita udah hidup lagi guys ya Jadi ini hero Ini hero itu Kalau udah light game pun ya Kalian deketin MM musuh Bah gila gila Sebentar itu mati MMM musuh itu sebentar mati Dan kalau bisa kalian Ngelawan kayak hero Klaudah gitu guys ya Kalian pake ultinya doang ya Kalian Bisa cancel ultinya Klaudah guys Pake ultinya ini hero BAM Nah kalian liat damage nya sakit kan Ya Ini heart rate nya Buka ulti terus Nah Tuh gak bisa ditendang guys Kalau kayak gini guys ya Jadi Itu dia pasti pake target Darah terendah Jadi begitu kita deket sama dia Tadi dia nendangnya auto ke kita Gitu guys ya Nice banget Nice banget Nice banget Jadi ini itemnya Jangan terlalu diikutin juga sih Kalau item yang ini ya Bentar kalian dimarahin temen kalian guys Karena Gak tau kenapa Aku cocok sama gameplay Aku pake item gini Oke Sabar 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 Nice banget Oke mati dia guys Nice Nice Sekarang Kita bikininin lah Udah udah Kita Item damage itu aku cukup 2 Itu gak biasa guys ya Kalau bikin item damage 2 kayak gitu doang Kita defend bawa dulu aja deh Jangan 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 Bahaya banget Bahaya banget Harit nya guys Harit nya Balik coy Sabar Sabar Balik dulu Balik dulu Itu Harit Aku kena kompo dia Mati soalnya Ada yang recall Ada yang rival tadi guys Gak tau siapa yang rival Johnson nya kayaknya sih Gak tau Johnson nya rival kemana Ya jadi Sabar dulu guys ya Nah ini kita Kita tuh harus buka map Pake ini hero guys Terus buka map Jangan dibuka dulu skill 1 nya guys Begitu ada yang bisa skill Stone-Stone gitu Itu deket-deket kita baru kita buka Nah kayak gini nih Nah buat kabur Abis itu lepas Gini Gitu ya Nah ini kita jadotin aja nih guys Jadi kita harus incer core nya musuh guys ya Core nya musuh kita incer guys Sabar ini Harit kok dapet shield terus Harit kok dapet shield terus Ngomong-ngomong ini Sabar Bah ini dia kenapa diem doang guys Nah ini kita harus mati Nice banget gitu guys ya Gila 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 Ini hero Sungguhan 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 guys ya Ini hero itu bener-bener Gak ada obat Jadi Karena dia damage nya itu di buff Damage nya di buff guys Di buff itu ditambah Dibikin lebih sakit lah intinya gitu guys ya Jadi intinya ini hero dibikin lebih sakit Cuman cooldown Cuman cooldown nya jadi lebih lama gitu aja ya Cuman worth it banget sih Karena Kalo yang ngerti mainnya Gila tetep aja ngeselin gitu guys ya Kalo yang ngerti mainnya ya Yang ngerti mainnya itu maksudnya ngerti timing Pake immune nya kapan Kayak gini nih Nah kayak gitu tuh Dia gak bisa ngestone aku Karena aku belum buka skill 1ku guys ya Tapi kalo aku tadi udah buka Gak bisa itu Nah ini kita clear nih ya Jadi kalian bayangin ini hero itu Bisa buat ngepush Bisa buat ngekill musuh Gak ada obat guys ya Bisa buat ngecancel Jadi kalo misalkan Ada Temen kita mau di kick sama Chow nih ya Kita tinggal ulti aja ke dia Kacancel gitu guys ya Dia misalnya udah tendang nih Sabar Waduh salah arah aku guys Sabar 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 Nah ini kita bisa kayak gini nih Jangan deh mati guys Bisa itu maksudnya Bisa ulti Gak usah kena tembok juga gak apa-apa guys Jadi dia bisa kayak terbang gitu loh Musuhnya Udah Udah lah ini menang Ya kurang lebih kayak gitu guys ya Ini hero itu Intinya main ini hero itu Ngeharas musuh sih Lebih ngeharas musuh sama kebuka map gitu guys ya Karena Dia covernya ini kalo buat cover Pake ultimate Sama skill 1 gitu Kurang Kurang efektif banget sih kalo buat covernya Lebih ngeharas musuh sih Jadi Ya udah guys ya Intinya videonya sampe sini dulu aja guys ya Kalo misalkan kalian suka sama video kayak gini Ini lebih Ngasih informasi sih ya Kalo di video ini ya Jadi Ini hero masih OP OP banget malah ya Makanya sekarang Direbutin jadi first pick First pick gitu guys ya Buat kalian yang mau ngepush rank Cocok banget buat kalian yang pake Ya Tapi mainnya harus ngeharas musuh dari awal Kalo misalnya gak Karena kalo misalnya gak ngeharas musuh Gak efektif gitu ini hero ya Oke Thank you banget buat kalian yang nonton Jangan lupa kalian Like, comment, share, dan subscribe Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Semangat kalian sekolah Semangat kalian kerja See you in the next video guys Bye-bye 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 Bye-bye